Pasti teman-teman sering melihat ada satu buah relay yang berdampingan dengan kontaktor contohnya seperti ini Nah fungsi dari relay tersebut buat apa sih? Sebenarnya banyak sekali ya fungsinya tetapi disini saya jelaskan hanya salah satu saja sesuai pengalaman pribadi saya di perusahaan Jadi di perusahaan itu teman-teman relay itu biasanya dipungsikan sebagai proteksi Jadi saya contohkan rangkaiannya kayak gini Jadi disini ada satu buah sensor ya entah itu sensor apalah Jadi sensor ini nanti untuk mengerjakan si relay ini Nah si relay ini nanti untuk mematikan si kontaktor ini Jadi ketika sensor ini kerja maka relay ini akan kerja lalu kontaktor ini akan mati Kenapa kontaktor ini bisa mati? Karena coil yang masuk ke relay ini berada di NC relay Sebenarnya disini banyak sekali ya rangkaiannya ada push button Ada pengunci juga tetapi disini saya simpelkan masuk ke kontaktor saja supaya teman-teman tidak bingung Nah cara kerja dari relay ini kayak gimana sih? Jadi saya contohkan disini kontaktornya akan bekerja motor listriknya akan berputar Nah kayak gini contohnya lihat Nah disini posisi kontaktor dan motor 3 fasanya lagi bekerja Kenapa bekerja? Karena posisi coilnya berada di NC relay teman-teman Di 1 dan 4 Saya contohkan disini memakai relay yang MK2P ya Sebenarnya banyak sekali tipe-tipe relay Tapi lebih mudah saya akan jelaskan dengan tipe relay yang MK2P Nah si coil tadi masuknya ke nomor 1 dan keluaran nomor 4 Lalu masuk ke kontaktor lagi Maka dari itu disini posisi kontaktornya lagi kerja Atau motor listriknya lagi berputar Nah si motor listrik ini contohnya lagi memompa air disini Nah tiba-tiba sensornya kerja Disini saya contohkan sensornya adalah sensor pressure Jika nanti pressernya low Sensor ini akan bekerja Maka akan mematikan si motor ini Nah di perusahaan itu biasanya kayak gitu teman-teman Supaya lebih jelas lagi saya akan contohkan disini Sensor ini akan kerja Atau pressernya akan low Lihat Nah ketika terjadi sensornya bekerja Pressernya low Si motor ini harus mati Cara kerja matinya kayak gimana Nah disini proses terjadinya pressure low Lalu Nah yang dari PASA ini Yang dari MCB Dimasukkan ke sensor Lalu sensornya Masuk ke nomor 2 Disini akan terhubung di sensor ya Karena sensornya bekerja Akan terhubung ke nomor 2 Lalu disini kan otomatis Relainya akan kerja Ketika relay ini kerja Karena nyambung ke netral Nomor 7 nya Lihat Maka disini 1.4 ini akan terbuka 1.3 akan tersambung Karena disimpannya tadi di NC Maka ini akan terpisah Sehingga A1 A2 kontaktor coilnya ini akan terbuka disini Sehingga mematikan kontaktor Lihat Nah kayak gini Mematikan kontaktor teman-teman Jika mematikan kontaktor Otomatis mematikan motor listrik juga Nah maka dari itu Jika sensornya bekerja Pressure low Maka akan mengerjakan si relay Dan akan mematikan si kontaktor Jadi cara kerja dari relay ke kontaktor itu Kayak gini Biasanya di perusahaan-perusahaan itu Sistemnya kayak gini Dari sensor Ke relay Lalu ke kontaktor Kayak gitu Saya contohkan lagi Kayak gini Lihat Nah disini saya akan coba Runningkan dulu motor Tiga fasanya Nah sudah running Lalu disini Tiba-tiba sensornya bekerja Atau pressurenya mengalami low Nah pressure low Maka akan automatis Menyambungkan dari MCB Masuk ke sensor Lalu masuk ke relay Sehingga relaynya bekerja Dan akan memutus Jalur A1 A2 disini Karena A14 ini tadi NC berubah menjadi terbuka Sehingga kontaktornya Akan mati Lalu motor Tiga fasanya mati Nah sistemnya Kayak gini Untuk proses terjadinya Trip motor Contohnya ini trip ya Karena sensor pressure low Bekerja Nah jadi itu teman-teman Fungsi simple Salah satu dari Fungsi relay ya Yang sering dipakai Di industri-industri Termasuk di tempat Saya bekerja juga Kayak gini Ini hanya simple saja Sebenarnya ada juga Yang lebih banyak lagi gitu Ada yang melalui Antar relay Dan melalui Beberapa relay Baik terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya Terima kasih